Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam mengundungkan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat wa afiah Oke, gimana PJJ-nya? Semoga anak-anak masih tetap semangat ya melakukan PJJ dan usaja berharap Anak-anak tetap berdoa Semoga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul dan belajar di sekolah dan kelas kita yang tercinta Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika dengan materi operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan Oke, sebelum kita masuk ke materi Marilah kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan adalah menghitung dua bilangan ratusan atau lebih yang dimana di dalam soalnya terdapat penjumlahan dan pengurangan dalam menyelesaikannya Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pengerjaannya dilakukan berurutan dari sebelah kiri ke kanan Jadi, seperti ini anak-anak maksudnya Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan ini adalah sebuah soal atau sebuah soal yang harus diselesaikan yang dimana di dalam soalnya itu bilangannya udah ratusan Tapi, menyelesaikannya itu terdiri dari penjumlahan dan pengurangan Bahkan bisa lebih Dan, untuk menyelesaikan soal tersebut untuk menjumlahkan atau mengurangannya kita dimulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan Oke, langsung aja ke contoh soalnya Perhatikan contoh berikut Ini ada soal 207 ditambah 292 dikurang 375 sama dengan titik-titik-titik Soal seperti ini, nak yang disebut dengan operasi hitung campuran dimana di dalam soalnya terdapat penjumlahan dan pengurangan yang harus diselesaikan Untuk mengerjakan soal seperti ini anak-anak menghitungnya dimulai dari sebelah kiri secara berurutan ke sebelah kanan Untuk pelajaran operasi hitung campuran ini kita akan belajar menggunakan menghitung, menggunakan cara susun pendek Jadi, kita akan mulai berhitung dari yang sebelah kiri Jadi, kita akan mengerjakan terlebih dahulu Bilangan 207 ditambah 292 menggunakan cara susun pendek Masih ingat kan cara susun pendek seperti apa? Oke, kita mulai saja Berarti, 207-nya di atas 292-nya di bawah Jangan lupa tarik garis dan beri simbol tambah Karena ini soal penjumlahan Kita mulai kerjakan dari nilai tempat Satuan 7 tambah 2 Sama dengan 9 Ditulis angka 9 Ditulisnya sejajar dengan Angka 7 dan Angka 2 Karena 9 adalah hasil penjumlahan dari 7 ditambah 2 Pindah ke nilai tempat Puluhan 0 ditambah 9 Sama dengan 9 Kita tulis angka 9 Ini harus sejajar Dengan angka 0 dan 9 Karena 9 ini adalah hasil penjumlahan 0 ditambah 9 Oke, pindah ke nilai tempat Satusan 2 ditambah 2 Sama dengan 4 Jadi, kita tulis angka 4 Di bawah Angka 2 Ditambah 2 Karena 4 ini adalah Hasil penjumlahan dari 2 ditambah 2 Oke Sudah diketahui hasilnya Dari 207 Ditambah 292 Sama dengan 499 Tapi Sampai sini belum selesai Penyelesaiannya Masih ada Bilangan 375 Yang belum dikurangi Jadi 499 Dikurang 375 Jadi Kita tarik garis Seperti ini Untuk memberi tanda Bahwa Hasil dari 207 Tambah 292 Sama dengan 499 Jadi Kita tulis 499 Lalu Dikurangi Dengan Bilangan 375 Ditulis Di bawah 499 Jangan lupa Tarik garis Dan beli Simbol Kurang Karena Ini soal Pengurangan Penyelesaiannya Pun masih sama Dimulai Dari Sebelah Kanan 9 Dikurang 5 Sama dengan 4 Tulis Langkah 4 Ini tulisannya Harus sejajar ya Pindah Ke Nilai Tempat Puluhan 9 Dikurang 7 Sama dengan 2 Tulis Di bawahnya Angkah 2 Lalu 4 Dikurang 3 Sama dengan 1 Tulis Angkah 1 Di bawahnya Jadi Hasilnya Adalah 124 Jadi 207 Tambah 292 Dikurang 375 Sama dengan 124 Seperti itu ya Anak-anak Pertama Dikerjakan dulu 2 bilangan Yang ada Di depannya Dari Sebelah Kiri Lalu Nanti Hasilnya Dikurangkan Dengan 375 Hasilnya Itu adalah Hasil Dari Soal Tersebut Perhatikan Contoh berikut Ini Ada Soal Cerita Lalu Baca Soal ceritanya Anak-anak Simak Dan Perhatikan Sebanyak 574 warga Mengunjungi Kebun Bi Datang Kemudian Datang lagi 328 Warga Berapa 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 Kemudian 581 Warga Pergi Meninggalkan Kebun Binatang Berapa Banyak Warga Tersisa Di Dalam Kebun Binatang Sertakan Cara Susun Pendeknya Ini Merupakan Soal Cerita Atau Soal Pemecahan Masalah Jadi Kita Mengerjakannya Harus Memahami Terlebih Dahulu Soalnya Cara Mencari Tahu Apa Yang Diketahui Di Sini Yang Diketahui Itu Adalah Sebanyak 574 Warga Mengunjungi Kebun Binatang Kemudian Datang Lagi 328 Warga Beberapa Jam Kemudian 581 Warga Pergi Meninggalkan Kebun Binatang Itu Merupakan Yang Diketahui Lalu Kita Mencari Apa Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Adalah Berapa Banyak Warga Tersisa Di Dalam Kebun Binatang Oke Berarti Yang Ditanyakan Warga Yang Tersisa Di Kebun Binatang Lalu Kita Ke Penyelesaian Penyelesaian Coba Kita Baca Lagi Ya Karena Yang Biasa Cerita Jadi Anak Harus Paham Betul Sebanyak 574 Warga Mengunjungi Kebun Binatang Jadi Di dalam Kebun Binatang Itu Ada 574 Warga Oke Kemudian Datang Lagi 328 Warga Jadi Di dalam Kebun Binatang Ada 574 Warga Terus Datang Lagi 328 Warga Jadi Itu Yang Pengunjung Di Kebun Binatang Berarti Bertambah Warganya Lalu Beberapa Jam Kemudian 581 Warga Pergi Jadi Berarti Dari Jumlah Pengunjung Yang Terdapat Di Kebun Binatang Sebanyak 581 Pergi Berarti Berkurang Jumlah Pengunjung Berkurang 581 Warga Jadi Dapat Disimpulkan Adalah Sebagai Berikut Penyelesaiannya Disini Diminta Menggunakan Cara Susun Pendek Penyelesaiannya Sebagai Berikut Jadi Dapat Disimpulkan Kalau Dalam Soal Berarti Sebagai Berikut 574 Ditambah 328 Dikurang 581 574 Ini Jumlah Awal Pengunjung Kebun Binatang Nah 328 Ini Warga Warga Datang Warga Yang Datang Lagi Warga Yang Datang Lagi Berarti Ditambah Berarti Pengunjung Kebun Binatang Bertambah Jadi Itu Soal Ditambah Lalu Beberapa Jam Kemudian 581 Warga Pergi Berarti Dikurang Dikurang 581 Warga Jadi Bentuk Soal Matematikanya Sebagai Berikut 574 Ditambah 328 Dikurang 581 Sama Dengan Titik 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 Pengerjaannya Masih Sama Dimulai Dari Sebelah Kiri Dua bilangan Di sebelah Kiri Yaitu 574 Disambah 328 Karena Disini Dimintanya Sertakan Cara Susun Pendeknya Berarti Anak-anak Mengerjakannya Menggunakan Cara Susun Pendek 574 Di atas 328 Di bawah Lalu Tarik Garis Beri Simbol Tambah Menyelesaikannya Kalau Cara Susun Pendek Menyelesaikannya Dimulai Dari Sebelah Kanan Atau Dimulai Dari Nilai Tempat Satuan 4 Ditambah 8 4 Ditambah 8 Sama Dengan 12 2 Ditulis Di bawah Angka 4 Dan 8 Satunya Disimpan Di atas Angka 7 Seperti berikut Nah Oke 1 Ditambah 7 8 8 Ditambah 2 10 10 10 10 Itu kan 2 angka 1 dan 0 Berarti 0 Ditulis Di bawah 1 Ditulis Di atas Ini Nyimpan Namanya 1 Ditambah 5 6 6 Ditambah 3 9 Jadi Hasil penjumlahan 574 Ditambah 328 Sama dengan 902 Oke Selanjutnya 902 Dikurang Dengan 581 Kita Buat Garis Seperti berikut Lalu 902 Pindahkan Kesini 902 Dikurang Yang belum Dikurangkan Adalah Bilangan 581 Jadi 902 Dikurang 581 Berikut Tarik Garis Beri Simbol Kurang Penurjaannya Masih sama Kita mulai dari Nilai tempat Satuan Atau dari sebelah Kanan 2 Dikurang 1 1 0 Dikurang 8 Tidak Bisa Jadi Harus Minjem Minjemnya Ke Angka 9 0 Pinjem Ke Angka 9 1 1 Itu Nilainya 10 Jadi Kalau 9 Dipinjem 1 Menjadi 8 Atau 9 Dikurang 1 Hasilnya 8 9 Kita Joret Tulis Di atasnya Angka 8 Untuk Menyanyatkan Kalau Sekarang Ini Yang akan Dikurang Angka 8 Lalu 0 Ini Telah Berubah Karena Telah Diberi Pinjem 1 1 Itu Nilainya 10 Karena 0 Tidak ada Nilainya Jadi Langsung Aja Tulis 10 Di atasnya 0 Dicaret 10 Dikurang 8 Sama Dengan 2 Angka 2 Di bawahnya Pindah Ke Nilai Tempat Ratusan 8 Dikurang 5 Sama Dengan 3 Angka 3 Di bawahnya Jadi Hasil Dari 574 Ditambah 328 Dikurang 581 Sama Dengan 321 Jadi Banyak Warga Tersisa Di dalam Kebun Binatang Ada 321 Warga Oke Sekian Pembelajaran Hari ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dalam Menyampaikan Materi Atau Kekurangan Dalam Berbicara Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Anak-anak Memahami Materi Yang Ustazah Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you See you